Bagi Anda yang bosan dengan menu nasi yang biasa saja, Anda harus mencoba menu yang satu ini. Namanya Nasi Bakar Kendil Bumbu Rempah. Sesuai dengan namanya, menu olahan beras ini dimasak dengan beberapa kali proses yang kemudian dimasukkan ke dalam kendil yang dipanggang dan disertai dengan lauk ayam bumbu rujat. Sebuah rumah makan di Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini menyediakan satu menu kuliner dengan nama Nasi Bakar Kendil Bumbu Rempah yang merupakan nasi dengan lauk berupa daging ayam yang telah dibumbu rempah-rempah dan dimasak bersama nasi santan dalam satu wadah kendil atau kuali dari tanah liat. Berbeda dengan olahan nasi pada umumnya, Nasi Bakar Kendil Bumbu Rempah ini memerlukan pengolahan yang lebih dari satu kali dalam penyajiannya. Sehingga, bumbu, lauk, dan nasi yang ada di dalam kendil begitu menyatu ketika dimakan dan memiliki tekstur yang berbeda dengan nasi pada umumnya. Meski memerlukan beberapa kali dalam proses pembuatannya, namun proses pembuatan nasi bakar kendil ini cukup sederhana. Pertama, lauk untuk isian nasi dimasak terlebih dahulu hingga matang. Kemudian dicampur dengan bumbu dan rempah seperti bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, daun jeruk, sereh, dan salam. Setelah bumbu dengan lauk menyatu, baru kemudian dicampur dengan nasi putih yang diisikan ke dalam sebuah kendil. Setelah nasi dan lauk jadi satu, selanjutnya kendil dibakar dengan menggunakan kompor yang bersuhu tinggi. Proses pembakaran dalam kendil inilah yang membuat nasi kendil menjadi istimewa karena dengan dibakar tertutup, aroma rempah dan ayam bumbu rujak pun menyatu dalam satu aroma khas yang tak dapat di menu lain. Saat tutupnya dibuka, aroma sedap akan langsung keluar dari dalam kendil. Sensasi inilah yang membuat para pelanggan nasi bakar kendil menjadi ketegihan. Nasi kendilnya rasanya enak, untuk rempah-rempahnya berasa banget. Terus ayamnya juga potongannya besar-besar. Di dalam ada beberapa bumbu dan bahan-bahan yang masih utuh juga. Jadinya kita tahu itu rasa ini berasalnya dari mana. Katakan ada daun salamnya, ada kemanginya, kayak gitu. Itu masih bisa kita lihat dan rasanya enak banget. Nasi bakar kendil itu terdiri dari nasi gurih yang ada kondimennya ayam suwir di bumbu kuning. Terus ada cabai, cabai galak, terus ada kemangi sama daun salam. Dan juga di situ dimasukkan ke dalam kendil dari gerakah. Terus kita bakar dengan kendilnya. Pak istimewanya apa sih Pak nasi bakar kendil itu dibanding nasi bakar biasa? Setimewanya nasi bakar kendil itu jadi aroma dari kendil itu yang mengaruhi aroma khas dari nasi kendil itu. Dan juga rempah-rempah yang ada di ayam dan juga di nasi gurihnya. Untuk satu porsi nasi bakar kendil dihargai Rp29.000 saja. Namun, satu porsi nasi bakar ini bisa dinikmati untuk dua orang. Dan kenikmatan dari nasi bakar ini setimpal dengan harga yang harus dibayarkan oleh para pelanggan. Terima kasih telah menonton!